Intro RDMP Balipapan ini salah satu dari program strategik dari PT KPI, Hilang Pertamina Internasional dan untuk Balipapan PT KPI didugaskan untuk melaksanakan proyeknya jadi untuk RDMP Balipapan sendiri itu ada beberapa hal yang penting yang pertama kita meningkatkan kapasitas tadi dari 260 ribu per barrel per hari menjadi 360 ribu barrel per hari kemudian tadi juga disampaikan kualitas dari produk yang kita hasilkan meningkat dari Euro 2 ke Euro 5 kemudian ada namanya Nelson Complexity Index itu kemampuan Hilang untuk mengolah bottom produk sebanyak mungkin itu dari 3,7 menjadi 8 Jadi dari awal saya kira kita mendapatkan support yang luar biasa dari KPI dan Holding terutama pada masa-masa sulit buat kita di seluruh dunia sejak awal 2020 dan mungkin sekitar sampai akhir 2021 kita ada pandemi COVID dan luar biasa tapi proyek ini tetap berjalan jadi tidak ada satu hari pun yang kita stop karena COVID jadi proyek ini proyek yang sangat besar dari segi capital dan juga dari jumlah manpower yang bekerja jadi kita sudah mencapai 20 ribu orang per hari untuk proyek ini dan tentunya lingkungan kerjanya juga high risk karena bekerja di ketinggian dan bersinggungan dengan ekumen-ekumen yang beratnya sangat berat sehingga kita menerapkan program-program sistem menjaman keselamatan kerja Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai 121 juta jam kerja jadi saya kira itu hal yang sangat challenging untuk kita bisa tetap konsisten sampai kita menyelesaikan proyek ini nanti pada waktunya jadi sesuai tadi tujuan dari RDMP Balipapan kita akan menambah produk hilang jadi dengan naiknya kapasitas 100 ribu barrel per hari tentunya produk-produk seperti gasolin gasolin itu pertaseris dan kemudian gas oil juga meningkat drastis dan juga ada LPG dan ada side product yaitu propilin yang itu tentunya menambah keekonomian buat pertamina karena itu adalah bahan baku untuk polipropilin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati